Intro Setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi di match day pertama round 3, kualifikasi Piala Dunia 2026, kekuatan Indonesia benar-benar mulai mendapatkan banyak sorotan. Salah satunya, dari calon lawan timnas selanjutnya di match day kedua, yang akan berlangsung di GBK, yaitu Australia. Meskipun Australia masih menjadi tim yang diunggulkan, namun mereka cukup kaget saat melihat kualitas timnas Indonesia yang sudah jauh berbeda saat mereka kalahkan di Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Apalagi saat ini Indonesia diperkuat sejumlah pemain baru grade A, yang berkompetisi di Liga Top Eropa macam CISES dan Martin Post, yang saat itu belum bermain ketika dikalahkan Australia dengan skor 4-0. Melihat kekuatan yang baru, tidak ada salahnya jika Australia kini mulai respect dan menganggap Indonesia sebagai salah satu ancaman nyata. Ditambah tiket pertandingan yang sudah diborong habis oleh fans Indonesia, membuat Australia makin was-was dengan misi balas dendam yang pernah dikatakan oleh Pak Eric Thohir sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Kekalan 4-0 atas Australia di Piala Asia 2024 tampaknya telah menjadi pembelajaran bagi anak kasus Sinteong. Meskipun saat itu pasukan Garuda berhasil tampil oke dengan melakukan cukup perlawanan atas permainan menekan timnas Australia. Namun sekali lagi sayang, kurangnya konsentrasi dari para pemain terutama lini belakang, membuat kita kecolongan 4 gol. Bahkan dari gol-gol tersebut, semua berawal dari kesalahan para pemain kita sendiri. Dan hal itulah yang tampaknya sudah mulai diatasi oleh Koshin, jelang menghadapi timnas Australia lagi di Stadion Gelora Bungkarno, Jakarta. Dan hal itu bisa kita lihat dalam match terbaru melawan Arab Saudi, di mana para pemain lebih terorganisir dan lebih tenang dalam penguasaan bola. Meskipun beberapa kali masih melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak seharusnya dilakukan, seperti Martin Pass yang terlalu percaya diri dengan memegang bola, atau Ferrari yang terlena dan fokus dengan bola sehingga sempat membuat senam jantung fans Indonesia. Namun secara keseluruhan Indonesia bermain sangat oke, dengan kapten baru J.I.S. yang punya pengalaman bermain di Eropa, membuat lini pertahanan Indonesia tampil jamik. Bahkan penampilan mereka benar-benar membuat Arab Saudi frustasi. Dan melihat lalu tersebut, kini Australia merasa dalam ancaman, apalagi mereka yang baru dapat kejutan di kandang sendiri saat menjemuh Bahrain di pertandingan pertama. Hal itu membuat pelatih timnas Australia, Graham Arnold, sampai angkat bicara. Menurutnya timnas agak jadi lawan yang tangguh. Ditambah puluhan ribu supporter yang sudah siap mendukung Garuda di Gelora Bung Karno nanti. Semua tentang reaksi sekarang, karena timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh bermain di depan 90 ribu pendukung di Jakarta. Ujar Arnold, sumber bola.com Tidaknya itu saja, Graham Arnold juga memberikan side war untuk squad merah putih. Menurut sang pelatih, mereka bakal bangkit saat menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami harus segera kembali ke Indonesia dan kami harus belajar dari kekalahan melawan Bahrain, dan terus maju saat melawan Indonesia, kata Graham Arnold dikutip dari lamar resmi AFC. Masuk ke JSS, pemimpin baru di Bandung Bung Karno.com Masuk ke JSS, pemimpin baru di Bandung Bung Karno.com Saat kualifikasi Piala Dunia kali ini, JSS yang merupakan pemain seri A, dapat kesempatan jadi pemimpin squad Garuda alias jadi kapten timnas Indonesia. Ia menjaga lini belakang timnas Indonesia dengan solid bersama Rizky Rido dan juga Nathan Chuaon. JSS ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia menggantikan Asnawi Mangku Alam, yang tak diturunkan jadi starter saat melawan Arab Saudi. Dalam laga tandang melawan Arab Saudi kemarin, pemain berusia 24 tahun tersebut dipercaya jadi pemimpin squad Aswan Sinteyong selama 90 menit penuh. JSS mengakui bahwa timnya mengalami laga yang sulit. Meskipun berhasil mencuri satu poin di kandang lawan, timnas Indonesia lebih banyak bertahan sepanjang pertandingan. Saya sangat bangga dan bersyukur karena mendapat kesempatan untuk mengenakan ban kapten. Kami bermain dengan penuh kesulitan di kandang lawan, namun kami merasa senang bisa pulang dengan satu poin yang berhasil kami raih. Kata JSS, sumber bola sport. Lanjutnya, pemain Venezia itu meminta dukungan kembali untuk laga kandang kontra Australia nanti di GBK. Agar lawan tidak bisa bermain bagus dan kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dukungan anda sangat luar biasa dan sekarang kami membutuhkan dukungan anda lagi di pertandingan berikutnya. Kami akan memberikan segalanya untuk negara kami dan berusaha membuat anda bangga. Karena ini baru permulaan. Ujar JSS, sumber bola sport. Tom Haye, pemimpin baru di lini tengah. Mencuri pemain termahal di squad Garuda saat ini dengan harga pasar menurut transfer mark 52,14 miliar rupiah, membuat Tom Haye sering diwaspadai lawan. Belum lagi pemain berusia 29 tahun tersebut memiliki rapor yang bagus ketika timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi. Iya, jadi salah satu pemain protagonis dibalik keberhasilan squad Garuda yang sukses membawa pulang satu poin dari markas Green Falcons. Pemain kelahiran Amsterdam tersebut biasanya memimpin lini tengah merah putih yang didampingi oleh gelandang lain macam Ifar Jenner. Dengan skema pelatih Sinteyong yang bermain 3-4-3 atau bisa 5-4-1, duet mereka bahkan mampu mengimbangi sekaligus merepotkan dua gelandang Arab Saudi, Abdullah Al-Kaibari, serta Musab Al-Juair. Apalagi ditambah pemain yang berjuluk profesor tersebut punya segudang pengalaman di Eropa yang cukup lama. Ragnar yang eksplosif Seperti yang kita tahu, Ragnar Orat Mangun yang bermain starter melawan Arab Saudi menjadi pemain penting dalam membangun serangan ataupun saat bertahan dengan pergerakan eksplosifnya yang cukup merepotkan lawan. Hal itu ia buktikan dengan mencatatkan satu gol di laga kualifikasi Piala Dunia kontra Arab Saudi kemarin yang membuat pecahkan rekor 28 tahun usai Indonesia tahan Arab Saudi. Bahkan, kepiawayan pemain berusia 26 tahun tersebut mampu merepotkan back milik Al-Hilal, Ali Al-Bulaihi keteteran menjaga pemain yang biasa dipanggil Wahaji tersebut. Karakter dan pola permainannya yang beda dari Wahaji ini masih jarang atau langkalah di Asia dengan daya jelajah tinggi yang bisa mengekspos sayap kiri, sayap kanan, bahkan rajin turun membantu pertahanan. Dengan gaya mainnya itu, kami pikir ia sangat cocok bermain sesuai taktik pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yang sering memainkan pressing tinggi. Martin Pass, keeper dengan jangkauan tinggi. Dengan bertambahnya Martin Pass yang baru debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi kemarin, tentunya akan jadi nilai tambah untuk skuad Garuda. Apalagi dengan kualitas serta fisik yang sangat memadai sebagai penjaga gawang, keeper FC Dallas tersebut cukup menambah percaya diri para back-back untuk lebih tenang dengan membangun serangan dari bawah yang juga melibatkan pass. Dikarenakan Martin Pass juga punya passing yang cukup akurat dengan pengalamannya bermain di Liga Amerika MLS. Lebih-lebih, dia sudah terbiasa menghadapi pressing tinggi ketika sedang build up. Seperti yang dia tunjukkan kepada penyerang Arab Saudi, pemain berusia 26 tahun tersebut dengan elegan menggocek lawan saat kena pressing di depan gawang. Selain mereka, kita juga punya Kelvin Verdong hingga Nathan Chuaon. Tapi kembali lagi, line up ditentukan sama Sinteyong. Lihat kebutuhan taktik dan juga kondisi pemain yang ada. Namun dengan bertambahnya mereka, nggak ada yang diragukan lagi. Kalau saya memprediksi, timnas Garuda bakal bisa menang besok saat menjamu Australia. Ditambah pula, kita bermain kandang. Apalagi para supporter Garuda yang sudah siap mendukung penuh, terbukti tiketnya sudah habis kan? Kalian kebagian tiketnya nggak? Atau dukung dari rumah aja? Terima kasih telah menonton!